Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Jason Zain Oke pada kesempatan kali ini admin akan membuatkan filter seperti artis Roby Purba ya teman-teman Nah ini salah satu request dari subscriber admin yang sudah lama banget mohon maaf baru admin buatkan hari ini ya Oke langkah pertama teman-teman disini admin akan mengambil filter yang di bagian yang ini Untuk di feeds instagramnya Roby Purba ya teman-teman Nah jadi disini kalian bisa ikuti aja step by stepnya Oh iya jika kalian bertanya bang abang itu menggunakan aplikasi Lightroom yang versi berapa Nah teman-teman disini saya menggunakan aplikasi Lightroom yang versi 5.2.2 yang terbaru Kalian bisa langsung download saja di kolom deskripsi ini sudah full pack atau premium ya teman-teman Oke langkah pertama disini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Lightroomnya kemudian disini saya akan pilih satu foto yang akan saya edit Nah langkah pertama teman-teman disini kita masuk dulu ke menu like Nah disini pencahayaan sesuaikan dengan foto masing-masingnya tapi disini saya akan turunkan terlebih dahulu Karena nanti kita bisa naikkan di bagian kurva maupun di bagian temperatur Nah disini saya akan gunakan di angka min 0.40 Kemudian untuk kontras saya akan kurangin sekitaran min 35 teman-teman ya Nah jadi disini kalian bisa kurangin lebih banyak dari angka yang saya tunjukkan disini Jangan sampai kulit kalian itu terlalu tajam ya warna orangnya teman-teman Nah kemudian langkah selanjutnya untuk highlight kurangin disini kita gunakan di angka sekitaran min 90 Kemudian untuk bayangan tarik naik sampai plus 56 Oke disini untuk warna putih kita kurangi sampai min 100 Nah jadi disini yang bagian glowing yang berlebihan itu bisa dikurangi oleh warna putih ini ya teman-teman Kemudian untuk hitam disini kita naikkan sekitaran plus 42 Atau 43 42 tergantung dari foto aja ya Nah disini kalian bisa langsung screenshot aja bagi kalian yang mengikuti secara langsung atau secara manual ya teman-teman Nah disini langkah selanjutnya kita masuk ke menu kurva Teman-teman disini tenang saja hanya sedikit yang harus kita atur kita hanya perlu atur di bagian warna putih ya Disini perhatikan berikan titik di yang kotak paling tengah Kemudian berikan titik di bawah ini kemudian tarik turun sedikit saja Nah jadi kita sedikit naikkan kontrasnya karena tadi kita kan sudah turunin tuh kontrasnya di bagian light Jadi disini kita turunin nah seperti ini Kemudian berikan lagi titik disini Lalu tarik turun sedikit saja Ya usahakan jangan sampai lurus ya teman-teman Nah seperti ini Atau disini kita akan coba tarik turun lagi sedikit yang titik yang ini teman-teman Jadi nanti bisa lebih mengurang untuk bagian norak putihnya Nah seperti ini Oke Kemudian langkah selanjutnya kita pilih selesai Nah langkah selanjutnya lagi kita masuk ke menu color Nah di bagian temperatur ini kita naikkan lebih banyak ya Disini kita gunakan di angka sekitaran plus 30 Jadi disini agak lebih kuning ya teman-teman Nah kemudian untuk vibrance kita kurangin di angka min 6 Ingat ya jangan dinaikin Untuk kejenuhan kita kurangin juga jadi kurang lebih min 8 aja Jadi disini lebih pucat ya Oke langkah selanjutnya kita beralih ke campuran atau mix di ujung kanan atas ini Kita pilih dulu yang warna merah Untuk rona kita kurangin di angka min 8 Seperti ini Kemudian untuk kejenuhan tarik naik di angka 6 Oke untuk luminance tidak perlu diatur lagi Kita langsung masuk ke warna orange Nah untuk warna orange ini sangat berpengaruh di bagian atau di bagian warna kulit teman-teman ya Jadi disini harus hati-hati untuk mengatur warna kulit atau warna orange disini Disini untuk rona kita kurangin di angka sekitar min 4 Kemudian untuk kejenuhan disini kita kurangin lebih banyak Karena disini jangan sampai kulit teman-teman itu kering dan orangenya terlalu tajam ya teman-teman Kemudian disini untuk luminance kita naikkan aja di sekitaran angka plus 10 Nah disini kalian bisa perhatikan jadi sedikit lebih cerah dan pudar ya teman-teman Dari yang sebelumnya seperti ini sesudahnya seperti ini Oke jika sudah disini kita beralih ke warna kuning Nah warna kuning ini kita tarik turun rona jadi min 100 Begitu juga dengan kejenuhan Nah jadi sama ya teman-teman Sedangkan untuk luminance tidak perlu kita atur Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke warna hijau Untuk warna hijau kita tarik turun rona min 100 Jadi kejenuhan juga min 100 Nah ini sama seperti warna kuning tadi ya teman-teman Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke warna aqua Di warna aqua ini kita hanya perlu mengatur di bagian kejenuhan Untuk kejenuhan tarik turun sampai min 100 Nah kemudian untuk rona dan luminance tidak perlu diatur Begitu juga dengan warna biru Kita hanya perlu kurangi di bagian kejenuhan Tapi jangan sampai min 100 Kita kurangin di angka sekitaran min 90 Oke seperti ini ya teman-teman Kemudian disini kita beralih ke warna ungu Untuk warna ungu disini kita kurangin juga jadi min 100 Ya ingat ya untuk warna aqua min 100 Warna biru min 90 Untuk warna ungu min 100 ya Jadi disini yang paling penting itu adalah Kita hanya perlu atur di bagian kejenuhan Tapi di bagian warna biru ini cukup sampai di angka min 90 aja ya teman-teman Kemudian untuk magenta atau warna pink disini jangan diatur ya teman-teman Nah oke langkah selanjutnya disini kita pilih selesai Kemudian teman-teman disini kita masuk ke menu efek Nah disini tidak banyak yang harus kita atur Itulah simpelnya filter yang digunakan oleh artis Robby Purba ini ya teman-teman Untuk di bagian efek hanya perlu kita atur di bagian kejernihan saja Yaitu di angka 2 atau di angka 4 ya Tapi jangan lebih karena memang filter yang digunakan oleh Robby Purba Tidak tajam atau lebih pudar ya teman-teman Seperti itu Kemudian untuk vignette efek kabut maupun tekstur maupun split tone Disini tidak perlu diatur lagi kita langsung masuk ke menu pertajam atau detail Untuk menajamkan tarik naik di angka sekitaran plus 10 Nah seperti ini Kemudian untuk pengurangan noise tarik naik disini kita gunakan di angka sekitaran plus 16 Nah lalu kemudian untuk pengurangan noise warna kita gunakan di angka plus 15 ya teman-teman Atau di angka 16 Jadi disini kita seimbangkan saja untuk pengurangan noise dan pengurangan noise warna ya teman-teman Kemudian langkah selanjutnya disini kita akan coba ya melihat hasil editan ini ke foto yang berbeda Dengan cara kita klik dulu titik 3 di samping tanda share ini Kemudian kita pilih salin pengaturan lalu kita centang di ujung kanan atas Lalu kita akan coba satu persatu di foto ini ya teman-teman Nah hasilnya kurang lebih seperti ini jika terlalu cerah atau jika terlalu orange bagian kulit Kalian bisa mengatur lagi di bagian warna orange Disini kita atur secara perlahan Jadi disini tergantung dari warna kulit teman-teman ya Nah seperti itu Disini kita tempelkan lagi pengaturan Nah disini kan warna orange nya itu masih kelihatan banget ya Masih tajam maksudnya Nah disini kita kurangin aja lagi sedikit di bagian kejenuhan Dari yang angka min 18 sampai min 30 atau min 26 ya Seperti ini Tapi jangan sampai terlalu pucat banget ya Disini kita kurangin lagi pencahayaan Biar tidak terlalu cerah Nah seperti ini teman-teman Kemudian disini kita klik lagi yang ini Pilih tempelkan pengaturan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Lalu kita cari lagi foto yang berbeda Oh iya teman-teman disini saya akan ajarkan terlebih dahulu Jika kalian benar-benar ingin mirip dengan yang digunakan oleh Robby Purba itu gampang sekali Disini kan Robby Purba itu menggunakan kulit yang agak kemerahan gitu ya Jadi disini kalian hanya perlu mengatur di bagian rona Di bagian rona untuk warna orange Disini jika kalian naikkan maka hasilnya akan semakin kuning Nah jika kalian kurangin maka akan semakin merah Jadi disini kita gunakan aja di angka sekitaran min 8 atau min 10 Namun jangan sampai terlalu merah ya Disini kita naikkan lagi untuk luminance Nah seperti itu Ya teman-teman Sangat mudah sekali untuk membuat filter seperti Robby Purba ini Bagi kalian yang ingin ikuti step by stepnya silahkan kalian ikutin ya Jangan terlalu berpatokan banget dengan apa yang saya tutorialkan Kalian harus sesuaikan kembali dengan foto kalian masing-masing Oke teman-teman mungkin itu saja tutorial dari admin ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Dan jangan juga lupa di subscribe Dan dukungan dari kalian itu akan membuat saya semakin semangat lagi Untuk mengupdate video terbaru ya teman-teman Oke thank you for watching See you next time And goodbye Bye